. Manager Manchester United, Eric Ten Hag, mungkin merasa berat dengan keputusan wasit yang merugikan setan merah. Newcastle United asuhan Eddie Howe menang 1-0 melawan tim Manchester United, yang tampil kurang bersemangat dan penakut. United gagal menciptakan peluang nyata di St. James Park, karena tuan rumah terlihat sangat nyaman dalam pertemuan tersebut. Namun, meskipun demikian, ada satu keputusan yang merugikan United dalam pertandingan tersebut, yang akan membuat Ten Hag lebih frustrasi daripada kebanyakan orang. Di babak kedua pertandingan, Beck Newcastle, Fabian Scar, tampak menggunakan telapak sepatunya untuk melukai pergelangan kaki Bruno Fernandes. Beck asal Swiss tersebut mendapat kartu kuning atas insiden tersebut. Namun ia seharusnya dikeluarkan dari lapangan. Seandainya Beck tersebut dikeluarkan dari lapangan, Setan Merah akan mengambil kendali, dan bisa mengambil sesuatu dari pertemuan mereka melawan tim asuhan Eddie Howe. Hal ini terjadi pada titik penting dalam permainan, ketika tim asuhan Eric Ten Hag mulai melakukan perlawanan di akhir pertandingan. Mereka gagal mencetak gol, dengan gol Anthony dianulir karena Harry Maguire offside. Di laga musim lalu di Southampton, gelandang United, Kesemiro, dikeluarkan dari lapangan karena dugaan tackle berbahaya, yang dilakukan pemain Brazil itu melawan The Saints. Scar melakukan pelanggaran serupa yang tentunya berbahaya, namun Beck Nukasel itu tetap berada di lapangan, dan berperan penting bagi tim tuan rumah saat mereka mempertahankan kemenangan. Kini Setan Merah harus mempersiapkan diri untuk pertandingan melawan Chelsea. United mencoba delapan tembakan berbanding 22 tembakan Nukasel. Begitu dominannya tim tuan rumah membuat MU seperti sekumpulan bocah. Ten Hag dan Harry Maguire menyebut jadwal pertandingan yang padat, sebagai faktor penting dalam penampilan mereka yang tidak menginspirasi, dalam kekalahan lagi dari tim papan atas Liga Premier. Salah cedera Eddie Howe saat ini melampaui masalah cedera Ten Hag. Hal itu tidak menghentikan para pemainnya untuk tampil maksimal selama 100 menit penuh, menunjukkan rasa lapar dan keinginan untuk menjadi lebih unggul dari tim tamu. Pemain United, sebaliknya, tampil loyo dan penuh ketakutan. Adu mulut Steve McLaren dengan beberapa bintang MU, menyimpulkan kekalahan Liga Premier hari Sabtu di Nukasel. Terlalu banyak tentara bayaran, alias pemain yang bermain demi uang di tim ini. Tidak ada yang membenarkan para pemain atas penampilan mereka baru-baru ini dan kemarin, sikap banyak pemain di tim sangat buruk. Asisten pelatih McLaren sampai harus menunggu di terowongan untuk menginstruksikan para pemain yang berusaha kabur untuk bertepuk tangan kepada pendukung tandang setelah waktu penuh. Tentu saja mereka harus memainkan peran mereka dan mengambil tanggung jawab serta berbuat lebih baik. Ten Hag juga. Moringo pernah berkomentar bahwa membawa United ke posisi kedua di Liga Premier adalah salah satu pencapaian terbesarnya dalam sepak bola, dan itu mungkin benar. Pengusiran setan dalam tim ini sepenuhnya diperlukan pada saat ini? Atau operasi jantung terbuka, seperti yang dikatakan mantan bos lainnya, Ralf Rangni. Agar segala sesuatunya berubah, diperlukan perubahan menyeluruh dari atas ke bawah. Dan pengumuman Radcliffe akan menjadi titik balik terbesar dalam sejarah klub sejak Sir Alex Ferguson pensiun. Hal ini harus dilakukan agar MU tak terus menjadi klub spesialis Liga Eropa penghuni papan tengah. Manchester United telah mengikuti perlombaan untuk merekrut bintang Genoa, Radu Derguin. Hal itu menurut Prosport yang menyatakan back berusia 21 tahun itu, dicari oleh tim Liga Inggris. Manchester United diklaim melihat back tengah itu sebagai kandidat ideal untuk memperkuat empat back mereka. Oleh karena itu, mereka menunjukkan minat nyata dan meluncurkan operasi untuk merekrutnya. Laporan tersebut mengatakan Manchester United telah menelpon untuk menyelesaikan operasi tersebut. Prosport menyatakan klub Inggris bersedia melakukan upaya finansial yang signifikan untuk membawa Derguin ke Old Trafford. Mereka menambahkan sumber mereka telah memberi tahu mereka bahwa pembicaraan sedang diadakan untuk kemungkinan kesepakatan pada bulan Januari. Bulan lalu, Agenia, Florin Manea, mengatakan Genoa menginginkan 30 juta euro dan angka yang sama kini dikutip oleh Prosport. Dengan mempertimbangkan harga dan kualitasnya, tim asuhan Erik Ten Hek yakin pemain Rumania itu akan menjadi solusi terbaik bagi mereka. Barcelona, Arsenal, AC Milan, Newcastle United dan Tottenham Hotspur sedang memantau pemain tersebut dan juga telah menanyakan informasi tentangnya. Perlu dicatat bahwa agen sang Bec dan bahkan keluarganya dengan senang hati berulang kali berbicara kepada media tentang rumor transfer. Agen tersebut bermarkas di London dan hanya masalah waktu sebelum klaim Manchester United tiba. Hal ini tidak mengesampingkan klaim Derguin. Atau bahkan meremehkan Bec berbakat tersebut, namun hal ini memberikan konteks mengenai dari mana informasi tersebut berasal. Erik Ten Hek telah mempercepat putra legenda MU berusia 16 tahun, masuk ke pelatihan tim utama di Carrington. Ten Hek dikenal tidak memiliki masalah dalam menaruh kepercayaan pada pemain mudanya, bahkan ketika United mengalami masa-masa sulit. Alejandro Garnaccio adalah salah satu nama paling terkenal yang diintegrasikan Ten Hek ke tim utama, dengan pemain Argentina itu memainkan peran penting dalam finish di posisi ketiga klub musim lalu. Pemain berusia 19 tahun ini semakin berkembang di musim 2023-2024, yang terakhir mencetak gol ke gawang Galatasaray, namun yang paling menonjol adalah pemain muda ini mencetak gol sensasional saat melawan Everton. United juga memberikan debut penuh Liga Premier kepada Kobe Maino yang berusia 18 tahun di Goodison Park. Maino tampak seperti dia telah bermain di level terata selama beberapa dekade, dan juga membuat fans terkesan dengan penampilan cameo di babak kedua di Istanbul saat United bermain imbang 3-3. Dengan penampilan impresif generasi baru Manchester United, tidak mengherankan jika Ten Hek melirik lebih banyak produk akademi. Remaja terbaru yang mendapat persetujuan dari sang pelatih, adalah putra mantan pemain United Darren Fletcher yang berusia 16 tahun, yang dipanggil untuk latihan tim utama menjelang pertandingan Liga Champions mereka. Meskipun berlatih bersama tim, Jack Fletcher tidak ikut serta dalam rombongan perjalanan untuk pertandingan tersebut. Fletcher telah berada dalam radar Bos United selama beberapa waktu menurut laporan. Ten Hek telah mengamati Jack dengan cermat selama beberapa bulan dan sangat terkesan, kata seorang sumber. Ten Hek sekarang bekerja dengan staffnya untuk membuat rencana guna mencoba dan memembangkan serta mempercepat kemajuan Jack. Erik berpikir Jack punya potensi besar, itulah sebabnya dia memutuskan untuk mempromosikannya untuk berlatih bersama tim utama minggu lalu. Potensi peminjaman diakini menjadi pilihan terbaik bagi remaja tersebut, karena United berupaya menemu. Setan Merah telah memulai kontak untuk menanyakan kesepakatan untuk remaja yang menjanjikan. MU telah mengambil langkah pertama mereka untuk merekrut Gabriel Mostardo yang berusia 18 tahun. Mostardo adalah gelandang bertahan yang sangat menjanjikan dengan statistik yang kuat dalam memblokir, menangani bola dan duel udara. Fleksibilitas dan kemampuan pemain muda berhasil dalam mengontrol permainan, menjadikannya prospek yang menarik untuk masa depan United. Manchester United telah mendekati klubnya untuk mengetahui ketersediaan bintang yang sedang naik down menjelang Januari, menurut laporan baru yang muncul. Sementara pasukan Eric Ten Hag akan menilai pilihan mereka, mengenai siapa yang bisa mereka rekrut untuk dimasukkan langsung ke dalam starting line-up. Para pemimpin juga akan memperhatikan prospek masa depan, yang bisa menjadi investasi yang menjanjikan untuk masa depan jangka panjang. Tim Old Trafford telah menyoroti gelandang bertahan Chorin Fians, Gabriel Mostardo, sebagai kandidat potensial untuk masuk ke dalam kelompok tersebut, dengan pemain berusia 18 tahun itu telah berhasil naik ke peringkat muda timnya, untuk dipromosikan ke tim utama mereka, pembuat 24 penampilan di tim pemain senior. Pemain muda internasional Brazil ini telah dikaitkan dengan klub-klub seperti Chelsea, Liverpool, dan Arsenal di Inggris, dan Paris Saint-Germain, yang juga akan mengirim direktur sepak bola mereka, Luis Campos, untuk menyaksikannya beraksi secara langsung. Menurut ESPN Brazil, MU telah mencalonkan diri untuk mendapatkan Mostardo menjelang Januari. Kubu Setan Merah telah membuat langkah pertama mereka dengan penyelidikan awal, mengenai kesepakatan untuk remaja tersebut, namun mereka belum mengajukan penawaran resmi untuk target mereka. Sebagai seorang gelandang bertahan, Mostardo pandai menghalau bahaya sebelum mencapai lini belakangnya, terbukti dengan ia saat ini berada di peringkat persentil ke-99 untuk blok, dan persentil ke-92 untuk tekel dan sapuan. Terima kasih telah menonton!